Halo, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya mengecek tanggal pembuatan akun Google kita. Kenapa sih? Kok maka di cek segala? Ada beberapa alasan kenapa sih kalian harus mengecek tanggal pembuatan akun Google kalian. Yang pertama yaitu pengen tau nih kapan sih pertama kali kalian mempunyai akun Google itu. Atau bisa juga pengen tau kapan sih pertama kali main game online. Karena waktu itu game online itu dibikin menggunakan email ya. Atau mungkin kalian juga pengen tau kapan sih pertama kali punya social media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Karena zaman dulu itu kalau mau bikin social media harus menggunakan email. Tapi sekarang sudah bisa ya menggunakan telpon aja. Dan yang terakhir yaitu kapan ya pertama kali memiliki handphone Android. Biasanya kalau orang beli handphone Android itu kan suka ada di masukan akun Google ya. Disitu biasanya kalian baru mulai membuat akun Google. Langsung aja kita ke cara yang pertama. Sebelum kalian melanjutkan videonya. Jangan lupa klik komen, subscribe, dan juga like video ini. Cara pertama ini hanya bisa dilakukan jika kalian belum pernah menghapus pesan pertama dari Google. Isi pesannya kurang lebih seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat sendiri. Langsung aja kita ke caranya. Caranya gampang banget. Pertama kalian log in aja. Akun Gmail kalian terlalu hidup dulu. Setelah log in. Arahkan kursor kalian ke sini. Lalu kita pilih pesannya menjadi yang terlama. Kita scroll ke bawah. Dan kita lihat apakah pesannya masih ada. Ternyata pesannya sudah tidak ada. Jadi bisa dipastikan cara ini tidak berhasil. Lalu kita pergi ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita melihat dari tangga pengaktifkan email dan pop pada akun Google kita. Apa itu email dan pop? Kalau saya searching di Google itu seperti ini ya guys. Kalian bisa simpulkan sendiri. Langsung aja kita ke caranya. Masih di beranda Gmail. Arahkan kursornya ke pengaturan atau setelan. Sebelah kanan ini. Kita klik. Lalu kita klik setelan. Lalu ubah tampilan menunya menjadi penerusan dan pop atau email. Kita klik aja. Di sini terlihat status pop diaktifkan untuk semua email yang masuk sejak 14 Maret 2010. Artinya akun saya ini aktif sejak 14 Maret 2010. Lalu bagaimana jika cara ini tidak berhasil juga? Kita pergi ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini hanya berlaku jika kalian belum pernah mengubah kata sendi kalian sejak awal akun Google kalian dibuat. Masih di beranda Gmail. Kita arahkan kursor kita ke gambar profil kita. Kita klik. Lalu di sini kita pilih akun Google. Setelah itu ubah tampilannya menjadi tampilan menu keamanan. Di sini ya. Keamanan. Di sini kita scroll sedikit. Lalu di sini sudah terlihat sandi ini terakhir diubah 14 Maret 2010. Oke mungkin sekian juga aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika masih ada yang belum dimengerti kalian bisa bertanya di kolom komentar ya di bawah ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.